bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lama sekali ya mudah-mudahan teman-teman di hari ini di puasa kedua terakhir ini dalam kondisi sehat walafiat dan sudah lama sekali saya tidak bikin video cuma kemarin ada satu video menarik yang ingin saya bahas sudah saya bahas di talk talk cuma tidak terlalu lengkap nah di video kali ini akan saya coba jelaskan kira-kira kenapa itu bisa terjadi kalian bisa lihat video di nah ini disitu ada winds kayaknya si mooring winds ya mooring winds satu buah kapal dia sandar kemudian mungkin karena terkena arus atau angin sehingga kapal itu mungkin sengaja mundur dan dia lupa melepas tali tambatnya itu tadi sehingga dengan kondisi yang seperti itu dia tertarik dan bukan talinya yang putus tapi seperti yang kalian lihat windnya yang terlempar sampai ke lambung kapal itu kira-kira apa yang terjadi saya kemarin sudah ditunjukkan sekilas yaitu tali towing ini videonya ya saya tersampilkan disini aja ya itu masih baru dan dia diikat kepol dan disitu saya jelaskan tali towing itu bukan tali towing ya tali tambat tali towing segala macam satu jenis biayanya itu ya dari nilon itu dan berbagai ukuran tentunya semakin gede ukurannya kekuatannya juga akan semakin besar juga nah disini ada tabelnya ini saya ambil di google ya kalian bisa cari juga di google dari mulai diameter 32 mili sampai 98 mili itu kekuatannya ada masing-masing seperti yang kalian lihat itu dan saya ambil contoh kemarin itu ada satu buah wind jangkar saya ada tunjukkan bahwa pemasangan semua jenis winds baik itu anchor winds mooring winds atau towing winds di kapal itu selalu ada dudukannya ya wind seating atau dudukan wind itu tadi nah untuk menggabungkan antara dudukan itu dengan nut tersebut itu menggunakan nut atau sorry untuk menggabungkan dudukan wind dengan windnya itu menggunakan nut nah nutnya itu ukuran dan jumlahnya tergantung besar kecilnya wind seperti saya tampilkan juga contoh disini ya nanti ya saya tunjukkan ada dua buah winds nah ini yang kecil ini dia untuk anchor winds ya anchor winds sorry saya besarkan disitu nah ini disitu ada lubang-lubang bautnya disini ada sekitar 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 11 lubang baut ini untuk yang anchor winds dia anchernya sekitar 360 kg atau 420 kg saya lupa ya itu menahan beban tidak terlalu gede sedangkan disini ada winds winds yang cukup gede disini kalau tidak salah 25 ton kekuatan winds ini dan ini juga ada lubang-lubang baut seperti yang kalian lihat nah ini dan ini jumlahnya sekitar saya tadi sudah hitung ya sebelum bikin video ini sekitar 26 diameter lubang bautnya ini diameter bautnya ini 32 32 mili dan ini 16 mili ya tentu kekuatannya beda nah seperti yang saya bilang tadi nap-nap atau baut-baut untuk winds itu dia tergantung ukuran winds dan kekuatan winds semakin gede maka diameternya semakin besar dan jumlahnya semakin banyak lalu kemarin ada saya jelaskan juga kenapa hal itu bisa terjadi ada 3 kemungkinan yang pertama yaitu maintain maintain dalam hal ini adalah maintain untuk sambungan-sambungan antara dudukan wind dengan windnya yang menggunakan nap itu tadi ketika nap itu bahannya bahan yang mudah berkarat dan tidak dirawat maka dia akan terjadi korosi kemudian akan terjadi pengurangan diameter lalu yang kedua yaitu flank ketemu flank yang diikat menggunakan nut itu tadi juga ketika tidak dirawat dia akan korosi meskipun nutnya dari stainless stainless meskipun nutnya dari stainless tapi kalau misalnya flank ketemu flank atau flank-flanknya ini tidak dirawat dia juga akan korosi dengan diameter nut yang masih sama kekuatannya masih sama tapi kalau flanknya dia menipis juga akan mengurangi kekuatan nempelnya antara fondasi dengan wind tersebut jadi hal pertama yang menjadi penyebab itu kemungkinan saya tidak menjudge itu karena tidak di maintain cuma kemungkinan-kemungkinannya seperti itu tidak di maintain yang pertama yang kedua kekuatan talinya lebih gede daripada kekuatan windnya nanti akan saya tunjukkan perbandingan kekuatan sambungan wind ini dengan kekuatan talinya misalnya contohnya saya sebutkan kemarin itu di tok-tok gitu ya misalnya harusnya wind itu menggunakan tali 2 inci tapi dipasang dengan tali 3 inci karena ya pengen kuat gitu aja sehingga apa ketika menerima beban baik itu beban akibat kapal itu bergerak karena angin atau mungkin karena arus atau mungkin karena dorongan mesinnya mungkin terjadi lupa melepaskan tali tambat itu tadi itu sebelum tali putus ini sudah akan jebol si sambungan-sambungan atau pengikat-pengikat wind yang menggunakan nut itu tadi jadi kemungkinan kedua itu ya lalu kemungkinan ketiga ya itu di wind semua wind itu ada namanya brick holding capacity jadi seberapa kuat sih pengereman si wind ini bisa menahan dan itu biasanya kekuatannya 60-80% dari kekuatan windnya atau talinya contohnya begini misalnya wind ini talinya mampu menarik 100 ton maka di 60 ton si wind ini sudah tidak pakem lagi artinya pengeremannya dia harus ngelos tujuannya apa supaya tidak terjadi jebol seperti itu mungkin talinya saja yang larat ya dan mungkin juga tidak terjadi putus tali jadi itu ada namanya brick holding capacity jadi kemampuan si wind ini tadi mengerem drum itu sehingga pada saat ada beban yang melebihi kemampuan si brick holding itu tadi dia akan muter sehingga tidak terjadi jebol atau putus tali nah kenapa itu bisa sampai jebol mungkin brick holding kapasitinya tidak pernah diuji tidak pernah diuji tidak pernah dites tidak pernah dimaintain sehingga dia sudah ngikut yaudah ngikut saja tidak ada spare berapa kekuatan dia ikatannya itu akan kendor atau akan dilawan oleh beban yang bekerja di kapal itu jadi tiga kemungkinan itu nah lalu kemarin juga ada yang komen apa mungkin kekuatan talinya itu lebih gede daripada kekuatan pengikatannya saya sudah bilang di awal-awal video itu jadi pada saat kita mendesain atau perhitungan dudukan wind itu yang menggunakan nut-nut itu itu jauh lebih besar kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan tali akan saya coba tunjukkan perhitungannya saya ambil contoh yang gede aja ya jadi disini ada wind yang gede sebentar nah disini ada wind yang besar dan wind ini saya tadi ada buka ini nah ini wind yang gede ini dia nutnya ini 32 mili saya tunjukkan ya nah itu 32 mili oke 32 mili dikali 26 nah tentu kita harus lihat juga datanya disini ada satu buah buku sambungan baut judulnya perancangan struktur baja dan ini menganalisa kekuatan sambungan baut itu saya tidak usah ceritakan persamaan-persamaan rumus-rumusnya saya akan ambil contoh ini output hasil penelitiannya yaitu pada diameter baut dengan diameter 28,6 sampai 38,1 itu kekuatannya sekitar 725 MPa ya catat ya 725 MPa lalu kita konversi 725 MPa kita jadikan kilogram force ya per square centimeter itu sekitar 7392 atau 7,4 ton untuk satu baut ya 7,4 ton untuk satu baut nah ini 7392 kilogram kali 26 jumlah baut itu 192 ton kurang gede ya saya gedein nih 192 ton force jadi wind ini wind ini mampu menahan 192 ton force kekuatan kekuatan winds ini nah sedangkan winds ini ada speknya dia menggunakan tali ya itu ada speknya dia menggunakan tali di diameter tali 4 inci 4 inci kita lihat kita lihat di tabel kekuatan tali ini ya di belakang saya ini disitu di 96 milimeter dia di 164 ton atau 4 inci itu kekuatan maksimumnya segitu sedangkan kekuatan baut-baut pengikat antara winds dengan dudukan winds itu tadi adalah 192 ton artinya apa bahkan sampai tali ini putus itu winds itu kalau dirawat dengan baik dia akan tetap pokok saya pernah mengalami tali 4 inci putus gara-gara mau nurunkan kapal hanya tali itu saya ikatkan di bolder kapal dan itu memang menggunakan pengelasan bukan menggunakan bolt and nut seperti itu tapi tali ini bisa putus ketika bebannya melebihi beban maksimum melebihi kekuatan maksimum dari tali tersebut dan sudah kita tahu bahwa baut-baut pengikat itu tadi lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan tali itu untuk yang gede dan yang kecil juga sama saya mungkin kemarin tidak ambil contoh untuk penghitungan anchor winds anchor winds yang hanya menarik jangkar dan rantai jangkarnya beratnya 420 kilo dengan rantai 7 sekel sekitar ya mungkin 5-6 ton lah lalu kemudian kekuatan nut itu satu satu buah nut untuk yang ukuran 16 mili itu bisa sampai sekitar 2,5 ton dikali 12 puluhan ton dia bisa menahan sedangkan wind itu hanya untuk beban sekitar 4 sampai 5 ton jadi itu ya kalau misalnya kemarin juga ada yang komen betul kayaknya pak tidak di maintain ya mungkin bisa-bisa terjadi tidak di maintain dudukannya dan saya mau tunjukkan satu ini satu form yang berfungsi untuk kita mengantisipasi supaya kejadian seperti itu tidak terjadi jadi ada plan maintenance sistem perencanaan perawatan di bagian deck itu kita akan buka disini ya saya tunjukkan sebentar nah disini ada contoh plan maintenance sistem ya atau rencana pelaksanaan sistem perawatan di atas kapal dari lambungnya kemudian kebetulan ini oil bars ya kargo oil tanknya kemudian disini ada perlengkapan jangkar yaitu jangkar diperiksa dan ditimbang setiap kali pengedokan 2,5 tahun rantai jangkar juga periksa dan ukur setiap pengedokan lalu anchor winds uji performa dan pengecekan fungsi pengereman ini penting sekali ya jadi tiap bulan harus diuji gitu rek ini ya jadi ini ada form plan maintenance sistem jadi kalau misalnya dia tidak uji dan tidak mengecek fungsi pengeremannya maka ya itu yang terjadi ya jadi kira-kira seperti itu ya ada tiga kemungkinan maintain kemudian kebesaran tali lalu perawatan atau pengujian performa untuk break holdingnya itu tidak dilakukan dan di list plan maintenance sistem atau PMS bukan PMS yang kebiasaan cewek tiap bulan itu ya bukan tapi PMS plan maintenance sistem yaitu rencana perawatan perlengkapan kapal bukan hanya perlengkapannya tapi kapalnya mesinnya segala macam yang ada di atas kapal itu harus di maintain mungkin itu saja video kali ini dan mohon maaf sudah lama sekali saya tidak bikin video di youtube ini kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan mungkin ini akan sekilas saya bahas di talk-talk juga insyaallah pada saat live nanti ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oh iya belum mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah kata karena dua hari lagi kita akan lebaran dan kalaupun kalian komennya yang tidak bagus-bagus itu atau ngolok apa segala macam ya per hari ini kita kosong-kosong terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih